Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Peternakan memastikan stok hewan kurban untuk Idul Adha tahun 2022 aman. Bahkan stok hewan kurban yang ada saat ini sebanyak 9.225 ekor. Hal itu diperkirakan surplus sebanyak 6.000 ekor lebih. Jika dilihat dari data asumsi kebutuhan kurban di wilayah bumi Belambangang, sekitar 3.221 ekor. Meski saat ini Kabupaten Banyuwangi dilanda kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, namun pemerintah Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan dapat memastikan stok hewan kurban untuk Idul Adha tahun 2022 dalam kondisi aman, bahkan hampir dapat dipastikan mengalami surplus. Dari data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, jumlah stok hewan kurban sebanyak 9.225 ekor sapi. Sedangkan asumsi kebutuhan kurban yakni sebanyak 3.221 ekor sapi. Sehingga dari asumsi itu mengalami surplus sebanyak 6.000 ekor sapi yang siap untuk dikurban. Sedangkan untuk kambing yang siap untuk kurban yakni sebanyak 3.618 ekor kambing, dengan asumsi kebutuhan kurban sebanyak 12.717 ekor kambing. Sementara total semua hewan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni sebanyak 146.046 ekor. Sementara itu dalam kondisi wabah PMK yang terus mengalami peningkatan ini, pemerintah menghimbau agar para peternak selalu membersihkan kandang ternaknya secara rutin. Bahkan bila perlu juga dilakukan penyemprotan desinfektan. Intinya stok ternak kami, baik itu sapi maupun kambing, itu surplus. Insya Allah aman-aman saja. Kalau jumlah konsumsi ternak sapi potong di Banyuwangi, setiap harinya kurang lebih 35 ekor atau konsumsi dagingnya sekitar 7 ton lah per hari. Cukup Pak ya untuk stok hewan di Banyuwangi? Insya Allah cukup aman Banyuwangi. Abruh Ajis, JTV Banyuwangi